Baiklah sewasponnya pada video ini saya akan memberikan tutorial dan berbagi pengalaman Bagaimana sih cara login MyASN dan mengecek migrasi data dari MySAPK BKN Nah disini nanti kita akan mengecek login MyASN kita Kemudian kita juga akan bisa mengupdate data riwayat MyASN yang terbaru Tentunya yang kita sesuaikan dengan situasi dan juga data diri kita masing-masing Tentunya hal ini menerupakan sebuah hal yang sangat penting Karena ini nanti akan erat kaitannya dengan ya kan sinkron ya dengan e-kinerja BKN Bagaimana caranya dan informasi di dalamnya seperti apa silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya kalau misalkan terdahulu itu kita mengenal dengan istilah MySAPK BKN Maka sekarang ini berubah menjadi MyASN Nah untuk masuk ke sana ini kita bisa menggunakan link yang terdahulu ataupun juga link yang sekarang Untuk yang link terdahulu ini kita bisa masuk melalui yaitu MySAPK BKN.go.id Ini kita bisa klik enter Nah selanjutnya disini kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini Halo ASN dalam rangka peningkatan layanan dan seterusnya Maka dari MySAPK BKN ini berubah menjadi MyASNBKN.go.id Nah selanjutnya untuk kita melanjutkan login ini kita bisa klik disini ya Yaitu pada bagian akses ke MySAPK Kita cukup klik saja disini Akses MySAPK Nah selanjutnya disini kita akan mendapatkan ke halaman login yang seperti ini Kita langsung login ataupun juga disini kita bisa klik lupa password ya Nah berikutnya untuk cara yang kedua ini kita bisa langsung berkunjung ke MyASN ya Nah MyASN BKN seperti ini Kemudian kita bisa klik enter Berikutnya kita diarahkan menuju ke sini Kemudian kita lanjutkan sama hanya dengan yang tadi Kita klik akses MyASN Nah berikutnya disini kita klik login ya Nah untuk yang login ini kita klik disini Yaitu kita klik saja login Nah kemudian untuk login ini cara loginnya pakai apa Nah tentunya disini teman-teman ketika dulu ini sudah melakukan pemutahkiran data mandiri ya Atau mungkin juga pengisian riwayat-riwayat yang ada di MySAPK Kalian bisa cek tutorial lengkapnya pada tutorial kepegawaian ya Nah disini kita masuk dengan username yaitu nomor induk pegawai Kemudian passwordnya ini adalah dulu bisa menjadikan Diambilkan dari nomor induk pegawai juga Atau mungkin juga nomor induk kependudukan seperti itu kan Kemudian kalau misalkan kita sudah mengubah Tentunya untuk passwordnya kita menggunakan password yang terbaru Nah setelah kita masukkan username dan juga passwordnya Berikutnya disini kita klik masuk ya Kita klik disini langsung saja login Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Jadi disini di MySAPKBKN yang dulunya Itulah berubah sekarang menjadi myasnbkn.go.id Pada bagian awal ini kita akan masuk ke halaman dashboard ya Nah di dashboard ini adalah kita cek di home Untuk menu-menu terbarunya kira-kira seperti apa Disini kita review dulu Coba kita scroll ke bawah Disini yang pertama ada kartu virtual ASN Nah untuk mencetak dan mengganti kartu virtual ASN fotonya Dan juga hal-hal yang ada di dalamnya Sudah saya sediakan tutorialnya pada kartu video ini Atau silahkan cek di playlist tutorial kepegawaian Nah sekarang coba kita scroll ke bawah Nah pada bagian ini disini ada home Kemudian ada layanan ASN Kemudian ada layanan instansi Dan juga ada layanan lainnya Nah sekarang kita cek di home dulu Yaitu disini ada update data ya Inilah untuk update data Ini sama halnya dengan yang dulu kita lakukan pemutahkiran data mandiri Ini merupakan ini adalah lihat dan update kategori riwayat Data secara mandiri Ini kita bisa melakukannya teman Misalkan kalian ingin mengganti di bagian profil ya Mungkin sekarang sudah naik jabatan Atau mungkin pindah alamat Atau mungkin ada data yang perlu diganti Kalian bisa klik disini yaitu riwayat ubah profil Kemudian untuk riwayat golongan nih Kalian bisa cek disini Yaitu riwayat golongan Yang pernah dialami dulu golongannya itu golongan berapa saja Kemudian ini kita bisa lihat Misalkan dari pengatur muda Kemudian dari pengatur muda tingkat 1 Kemudian juga disini ada riwayat untuk pangkat yang terakhir misalkan Kemudian kita kembali lagi Kita scroll lagi Kita coba cek di riwayat pendidikan ya Misalkan teman-teman disini bertambah Yaitu untuk dulunya itu S1 Sekarang ada S2 Ini nanti bisa kita tambahkan ya Nah berikutnya ada riwayat jabatan Nah untuk riwayat jabatan Ini nanti kita bisa ubah Misalkan untuk yang pertama ini kita sudah guru ahli pertama misalkan Kemudian nanti teman-teman ada Yaitu penambahan Yaitu guru Guru madia misalkan ya Atau guru muda Nah ini untuk menambah baru Ini adalah kita bisa klik disini Yaitu tambah baru Kemudian kita masukkan datanya Nah disini kita nanti akan ada Tiga tahap ya Tahap pertama kita memasukkan data Kita memasukkan data kita masukkan data riwayat yang ada disini ya Nah untuk masukkan data ini Ini adalah kita coba scroll Isinya itu ada pilih jenis jabatan Jabatan struktural fungsional tertentu atau fungsional umum Kemudian satuan kerjanya dimana kemudian instansinya ini teman-teman bisa dipilih Ini tentunya nanti kita akan ketemu ya Kemudian berikutnya disini ada Misalkan disini kita ini Satuan kerjanya ini berada dimana Kemudian untuk satuan kerja indok Kemudian unit organisasi Berikutnya TMT jabatan TMT pelantikan Nomor surat keputusan Kemudian tanggal surat keputusan Kemudian kalian bisa klik lanjutkan Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke tab yang kedua Dan di tab yang kedua itulah saatnya teman-teman nanti upload data pendukung ya Untuk upload data pendukung ini adalah yang akan digunakan sebagai verifikasi Bisa SK atau mungkin data lainnya Nanti sesuai dengan yang diminta ya Yaitu filenya pdf Setelah itu nanti kita akan masuk ke halaman resume Yaitu ringkasan ya disini Yaitu ringkasan ini kita periksa kembali data yang kita sudah isikan Dan juga berkas yang sudah kita upload Setelah itu nanti kita klik simpan Dan nantinya akan disetujui oleh admin ya tonton Nah berikutnya coba kita kembali lagi Nah setelah riwayat jabatan Coba kita cek Berikutnya ada riwayat peninjauan masa kerja Nah peninjauan masa kerja Ini adalah masa kerja kita dulu pernah dimana saja Ini kalian bisa cek Kemudian berikutnya disini ada Yaitu riwayat CPNS atau PNS Nah ini kalian bisa cek untuk memperbaikinya ya Kemudian riwayat dikira atau kursus Ini kita bisa menambahkan kita ada tambahan dikira atau kursus atau tidak Atau mungkin kita ingin mengganti Kalau ingin mengganti ya kita klik saja ubah data Kemudian kita ganti sesuai dengan data yang terbaru Kalau misalkan tidak ada ya disini kita biarkan saja Kalau misalkan teman-teman ada riwayat baru Untuk kursus atau dikira ini kita bisa klik tambahkan disini Untuk mekanismenya sama dengan yang tadi Yaitu kita isikan data yang pertama masukkan data Yang kedua upload berkas pendukung Yang ketiga inilah resume ataupun ringkasan Kemudian berikutnya disini ada riwayat SKP Ini untuk cara pengisiannya Ini sama halnya dengan ketika dulu kita melakukan pemutahkiran data ya Dan nanti untuk yang lainnya Ini nanti kita akan bahas pada video berikutnya Dan berikutnya disini ada riwayat laporan e-kinerja nih Di tahun 2022 ini adalah kira-kira berapa Nah disini masih ada yang kosong juga ya Kemudian kalau misalkan di layanan ASN itu seperti apa saja Nah disini ada layanan ASN ada update data Sertifikat elektronik, kartu virtual, notifikasi Kemudian indeks profesionalitas Kemudian laporan kinerja, labkin ya Nah kita akan arahkan kesini untuk labkin Dan untuk menyusun SKP ataupun juga laporan kinerja Nanti kita akan berikan tutorial secara terpisah ya Untuk indeks profesional ASN atau IPASN Ini adalah ternyata disini saya mendapatkan nilai 97 ya Ini cukup lumayan juga Itulah untuk cara login dan mengenal menu-menu yang ada di MyASN Sebagai migrasi dari MyASN APK BKN terdahulu itu Dan fitur terbarunya Tentunya untuk kedepannya ini sesuai dengan yang Dulu disampaikan BKN Bahwa semuanya nanti untuk ASN ini adalah melalui digitalisasi ya Oke demikian semoga bermanfaat Nanti kita sambung di next video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!